Sejumlah partai politik saat ini tengah mengusulkan hak angket di DPR untuk mengusul dugaan kecurangan pemilu 2024. Merespon hal itu, politikus Nasdem meminta parpol yang mendorong hak angket agar mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi partai Nasdem, Ahmad Ali, selasa 12 Maret 2024. Dikuti dari kompas.com, ia menganggap langkah itu perlu dilakukan sebagai pendidikan politik pada masyarakat. Bahkan parpol tempatnya bernahung, partai Nasdem harus siap mengambil keputusan itu. Menurutnya, parpol yang mendorong hak angket harus berani mengambil jarak dari Jokowi. Sebab tak mungkin angket hanya dipakai untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Menurutnya, hak angket pasti memiliki tujuan akhir untuk memaksudkan Presiden Jokowi sebagai Presiden. Ia lantas mempertanyakan komitmen PDIP Nasdem P3 hingga PKB yang mengaku akan mengawal pemerintah sampai selesai. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Nasdem menyatakan pihaknya ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDIP. Perjanjian itu dibuat untuk melihat komitmen bersama dalam mendorong hak angket tersebut. Permintaan Nasdem turut direspon Sekjen PDIP Hastal Kristianto. Saat dikonfirmasi, Hastal mengisyaratkan keengganan soal pembuatan perjanjian. Itia malah mengatakan bahwa komitmen mendorong hak angket sudah diikat melalui Pancasila dan semangat untuk mempertahankan demokrasi.